Jika menemukan soal seperti ini, tentukan titik puncak, titik fokus, panjang sumbu mayor dan panjang sumbu minor dari persamaan yang sudah diberikan. Nah, kita harus tahu dulu nih, nentuin A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Tahu dari mana A-nya? Dari persamaan dasar L, yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaannya adalah 4X kuadrat plus 36Y kuadrat sama dengan 144. Kita harus berubah persamaan itu agar bentuknya sama seperti persamaan dasar. Kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan 144, hasilnya ada S kuadrat per 36, ditambah dengan Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Maka kita tahu A kuadratnya adalah 36, maka A-nya adalah akar dari 36, yaitu 6. Kemudian B kuadratnya adalah 4, maka B-nya adalah akar dari 4, yaitu 2. Maka di sini kita tahu A-nya lebih besar dari B, maka kita tahu LX-nya adalah LX horizontal. Di mana punya rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat untuk mencari C-nya. Berarti C-nya adalah akar dari A kuadrat, yaitu 36, dikurangi dengan B kuadrat, yaitu 4. Maka hasilnya adalah 36 kurang 4, yaitu akar dari 32, yaitu kita sederhanakan menjadi 4 akar 2. Di sini diminta titik puncak, titik puncak di pusat 0,0. Lagi kita punya rumus di mana plus minus A,0 dan 0, plus minus B. Yang pertama A,0 yaitu 6,0, kemudian minus A,0 berarti minus 6,0, lalu 0,B berarti 0,2, dan yang terakhir 0, minus B berarti 0, minus 2. Lagi diminta titik fokus, titik fokus untuk LX horizontal adalah plus minus C,0. Maka titik fokusnya adalah 4 akar 2,0 dan minus 4 akar 2,0. Lalu panjang sumbu mayor, sumbu mayor adalah panjang dari diameter terpanjang dari suatu elips. Maka untuk elips horizontal, sumbu mayornya adalah 2 kali A, yaitu 2 kali 6. Hasilnya adalah 12. Lalu untuk sumbu minornya, berarti panjang dari diameter yang terpendek. Maka untuk elips horizontal, berarti 2 kali B, yaitu 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa di soal berikutnya ya.